Tidak tinggal di rumah, kenapa mah? Orang begini Prabu, di rumah, kikuk, makannya itu tidak teratur. Di sini kan mahasuti semua, rohani. Ia bertemu sama penyembah, di rumah tidak ketemu siapa. Di sini penyembah banyak, semua saudara, semua itu bukan, katanya itu ibuku, enggak. Sini sama, gitu. Itu mah Prabu. Hari Ramah Ya seru, pokoknya berajar kelanian itu, kita minum di sini kan minumnya juga udah malah bersang. Oh di rumah, sering diantarin jajah. Anak, beli-beli, yang enggak orang beli-beli, ini bu jajah. Kenapa sih? Kan makan aja, kenapa kan ada masalah kalau enggak. Enggak, enggak nyuri namanya kita. Mencuri namanya? Iya. Itu, enggak dihopring. Oh. Ya kita tetap ngopring di rumah. Kita bagi-bagi anak cucu. Iya. Ya, bahagianya tetap, tapi, aduh, habis itu nah, ah enggak enak pokoknya tinggal di rumah. Enggak mau, ibu enggak mau gitu. Berapa tahun mas sudah tinggal di asrama? Sudah enam tahun, tahun 2004 ya. Tidak pensiun ya? Tidak pensiun ya? Enggak dari India. Oh, tidak dari India. Tidak pensiun kan tahun, berapa? 95. Aduh, beginilah. Pokoknya ibu, anterin kasuan. Kan bira waktu itu enggak, ah biarin ibu di rumah. Sekarang saya tinggal di rumah anak yang perempuan. Karena bira itu rumahnya lagi di romba, renovasi lah. Iya, gitu. Kemudian anak saya terus bikinin kamar, bikinin tempat dapur, semua kompor baru. Penggorengan panci lengkap semua. Iya, gimana ini? Kalau enggak mau tinggal di rumah, kenapa? Enggak, itulah masalahnya. Iya, lingkuman. Lingkuman. Bawa ayam, bawa daging gitu, gimana. Aku enggak bisa pembantu anak saya, terunya jinayah malah, gimana ini. Oh, gitu. Iya, iya terpaksa, iya nurut ibu deh setengah bulan aja gitu. Setengah bulan, ibu anterin kasuan. Anterin kasuan, iya. Cucu saya namanya Ramadi. Terus, suju terus kemana-mana. Itu Ramadi namanya. Iya, makanya mungkin karunia atau mungkin namanya. Cucu saya namanya, dia namanya. Andi Ramadi kan di Pramal Sasmitah itu. Iya, iya. Iya, waktu Yagya Pramu saya, dia suruh baca sama Prabu Bakri. Iya, iya. Iya, iya. Baca Baga Baga Gita. Maka udah lama di asrama teratur belajar. Pagi belajar, sembah berwatam, selalu belajar buat Gita. Ada emak ingat? Seloka, seloka buat Gita. Oh, seloka apa? Seloka yang mana? Buat Gita ada yang ingat? Oh, iya satu-satu lah. Baga bilang. Lupa-lupa aja lah. Alhamdulillah, seorang paham, seorang paham, seorang paham, seorang paham, seorang paham. Iti matwa buddha. Iti matwa buddha. Bajan teman. Budha. Budha. Budha bawa sama. Budha bawa sama. Sama mitaha. Artinya? Sampai jumpa di video selanjutnya